Hai guys, welcome to xplay, jumpa lagi sama aku, Will, dan disini Nah, kali ini kita mau ngelirik game dari jaringan Solana Itu dengan desain Funky Monkey Harga floor price-nya sekarang ada di 4-5 Solana Sementara kemarin main-nya itu cuma 2 Solana Which means itu yang main udah masuk kategori cuan lah guys ya Nah, gamenya adalah Monkey League Nah, kemarin itu namanya Monkey Ball So, Monkey League ini adalah game Street Football NFT Ada di atas jaringannya Solana Nah, gameplay-nya itu berbasis turn-based juga Sama seperti aksi, turn-based system Play to earn game Berarti kita bisa mendapatkan sejumlah item in-game dan juga token Kalau kita berhasil memenangkan pertandingannya Kita masuk ke white paper untuk melihat detail dari gameplay-nya Nah, ini play in 3 mode Jadi ada 3 mode game disini guys ya Yaitu player vsnp roundman Training mode untuk meningkatkan skill kita Terus player vs player The classic vsv match Where each player control his entire team Jadi disini the real battle-nya itu di player vs player Dan ada team vs team Nah, match which each team is being controlled by multiple player Jadi disini kita bisa main bareng teman guys ya Untuk mengontrol satu team Nah, terus yang menarik nih dari gameplay-nya ini adalah disini guys ya Ketika game ini selesai In-game currency token atau token monkey box MBS Itu dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu tim yang menang 75% The stadium owner 15% Nah, berarti kita bisa punya stadium Terus yaudah biar aja stadium itu dipakai main kita dapat 15% Nah, ini yang menarik juga And the spectators who have truth for the winning team Jadi ada spectator Ada penontonnya juga yang mendukung tim Jadi tim mana yang menang Itu pendukungnya akan mendapatkan 10% Jadi cuma nonton Kita dapat earning juga 10% dari total distribusi untuk satu match Dan disini game aset NFT-nya itu ada monkeys, player, land Tadi land, kemudian spectator, penonton Dia bilang disini non-NFT Kita lihat lebih detail lagi Untuk monkey-nya, untuk NFT-nya Ya, ini dia Satu NFT ada 11 part disini guys ya Yang menentukan tingkat rarity-nya juga Jadi kalau belanja di marketplace Part-part ini akan berpengaruh sama harganya Terus juga core game skill-nya itu ada akurasi Passing, defense, control Ini yang menentukan dari segi strategic gamenya lah guys ya Dalam pemilihan NFT, pembentukan tim Kemudian kita ke bagian spectator Nah, ini yang menarik Aku mau tau juga ini ya Game player can also earn passive monkey bucks By bank spectators Nah, ini game players ya Ini dia nggak sebutkan apa Game player ini adalah Memang orang yang punya NFT Bisa nonton pertandingan Atau itu untuk umum juga bisa Kalau untuk umum itu GG banget Ya, disini aku belum tau Apakah ini harus beli NFT atau nggak Dan nanti kita masuk aja ke Discord-nya Aku sarankan kalian juga join ke Discord Nanti aku masuk buat nanyain ini Apakah harus beli NFT atau nggak Menjadi penonton yang menonton Tim ya Ini bukanlah task yang mudah guys ya Karena ini akan berpengaruh Ke boosting moral of the team Nah, jadi penonton itu akan Ngaruh juga ke stats moral Ya, berarti penonton mendukung Tim Mempengaruhin stats-nya Dan kalau menang penontonnya dapat reward Tapi kalau nggak menang Ya nggak dapat juga guys ya Lalu kita ke NFT-nya Ini aku di solanark.io Di Magic Eden juga ada Pokoknya marketplace yang mendukung Jaringan Solana guys ya Nah, ini untuk floor price 4,8 5,2 5,8 Selebihnya 6,666 Ya, ini kemarin menyatu Cuman 2 Solana Guys, sekarang udah naik 100 kali lipat Ya, disini kalau kalian tertarik Mau beli NFT-nya Tapi kita belum melihat Stadion disini ya Karena stadion Rencananya sih Itu akan ada di Antara kuartal 2 Atau kuartal 3 lah Tahun ini Untuk mereka rilis Sales stadium-nya Jadi kalau kalian mau Nggak ketinggalin info Pastikan tongkrongin Announcement di Discord official ya guys ya Nanti link aku taruh di box deskripsi Now, let's check the token Oke, total supply dari token itu 1 miliar Dari sini kita lihat Untuk players dan ecosystem Itu 54% Cukup tinggi And good lah Berarti untuk reward-reward earning Itu gede 54% Selebihnya Biasa lah ya guys ya Untuk jualan Untuk investor Untuk partner Tapi kita nggak fokus ke situ Karena kita mau Dari segi gameplay-nya dulu Dan harga koinnya Saat video ini dibuat Ya, hari ini naik 6% Jadi 4.000 Nah, ini guys ya 4.000-an Ya, dalam 14 hari kebelakang Kemarin dia sempat di 4.200 Turun paling rendahnya Ada di 3.000 Ada 3.000 Sekarang naik lagi menjadi 4.000 Nah, kalau kita tarik 180 hari kebelakang Dia itu dari listing Sempat to the moon guys ya Sempat to the moon Ke 36.000 What the hell 36.000 Dan sekarang meluncur Dengan mulus ya Karena tokennya nggak punya utility Game-nya belum jalan Turun meluncur ke Ya, tadi ke paling murah Itu ada di 3.000 Dan sekarang sedikit naik Ke 4.000-an Untuk mendapatin tokennya Ya, biasa lah Kita bisa beli di exchange Turun Kita juga bisa main Ngedapatin token Memenangkan pertandingan Dapat experience Dan juga token MBS-nya Kemudian untuk utility-nya Itu untuk penggunaan Dalam game-nya Itu adalah player Ya, kita itu memerlukan Namanya Energi dan supply Ini kita perlu beli Pakai token Kemudian kita main in-game Di in-game kita akan Ngedapatin token Dan juga ngedapatin experience NFT Yaudah kita ngedapatin token Kita mau lebih stand up Jadi kita spend token kita Di supply energy Dan ada namanya Madkit juga Pakai in-game Yaudah putarannya Untuk sekarang Itu masih segitu aja guys ya 3 utility utama Dari tokennya itu Ya, bisa kita spend Ke energi Nutrisi Dan Madcare Nah, energi Kita akan dapat jatah Energi perharinya Dan kalau habis Dan pengen tetap main Ya, kita bisa memakai token Yang kita punya guys ya Jadi mantep banget Energi salah satu cara Untuk kita bisa spend Itu token Ya, harapannya tokennya bisa stabil lah Kalau banyak yang spend-spend Kalau gamenya asik Orang mau main lagi Spend Ya, harganya bagus Ya, harapannya sih kayak gitu guys ya Lalu ada Nutrisi Nah, Nutrisi ini Gunanya sih Bisa nge-boost stamina Di in-game Tapi karena kita belum bisa Merasakan gameplaynya Jadi kita belum tahu pasti Efek dari boost stamina ini bagaimana Kemudian ada Madcare Nah, Madcare ini gunanya untuk Restore health point Atau HP kita Ini juga masih belum secara detail Dijelaskan apakah Setelah main HP kita itu Berkurang Terus kita bisa pakai di in-game Di dalam satu match Atau kita kelar gamenya HP kita itu Harus di restore Baru kita bisa main lagi Ini secara detailnya Kita masih Abu-abu banget guys ya Belum dapat info secara detail Tapi Tidaknya 3 point ini Yang bisa digunakan Untuk ngebuat harga Tokennya itu Bisa lebih dikontrol guys ya Lalu buat kalian Ini yang udah punya NFT-nya Nah, per sekarang tanggal 6 April Nah, kita bisa dapat Ini claim nutrisi dan Madcare Secara gratis guys ya Ada sejumlah nutrisi dan Madcare Itu yang dibagikan Buat para holder NFT Atau kalau belum punya NFT-nya Nah, ini guys ya Kita bisa holding Setidaknya 1200 MBS token Di wallet Nah, kita beli ini token Masuk ke wallet Kita bisa claim Sejumlah nutrisi dan Madcare Yang nantinya Kalau gamenya rilis Baru bisa dipakai guys ya Kalau sekarang belum Ya, masih bisa duduk Cantik manis aja lah Di wallet Apakah ini item Yang bisa diperjual belikan Sampai sekarang Belum ada dapat gambaran Apakah ini bisa dijual belikan guys ya Tapi so far Ini item yang bisa dipakai Di in-game guys ya Untuk info tentang claim item Itu aku sarankan Kalian join ke Discord Akses announcement Nah, disini ada info-info Yang diperlukan Tentang detail dari Tata cara meng-claim item Yang sekarang lagi didistribusikan Nah, disini kalian bisa ikutin Announcement-nya Dia udah ngasih link-linknya juga Dan disini Di artikel medium Medium, dia juga udah ngasih detail guys ya Tanggal jam Dan nanti link dari artikel ini Akan aku taruh juga Di box deskripsi guys ya Dan juga untuk update-update selanjutnya Nah, aku sarankan kalian juga Cek Youtubenya Karena surprisingly Mereka cukup aktif di Youtube guys ya Nah, ini 18 jam yang lalu Mereka reveal gameplay ini Gameplay explain it Kemudian 19 jam mengelalu Official gameplay reveal Nah, ini duplikannya Satu menit Ini lima menit Nah, dan sebelumnya juga Mereka cukup aktif di Youtube Ini ada amanya Tentang gear up Satu hari yang lalu Nah, ini item-item Disini bisa ketyala juga ya guys ya Seperti banana Monkey bar Jungle juice Fruit punch Nah, ini item-item yang sekarang Sedang didistribusikan Bagi para holder NFT Dan juga orang yang mengholder Kitar 1200 token 1200 Sekarang nilainya 4.800.000an Oke, langsung aja Sekarang aku mau intip Gameplay-nya ya guys ya Gameplay dari game ini guys ya Oke, ini dia Game-nya turn-based Ya, kita gak control Persatu-persatu NFT-nya Tapi ini turn-based Berarti gantian guys ya Nah, setiap giliran Nah, itu dia Ada kota-kota yang bisa Menjadi pilihan langkah Kita selanjutnya And then Oke, ditahan keeper ya dong Nah, itu tadi Ini banyaknya harus dipelajari juga Ini guys ya Karena Di bawah sini kita lihat Stat-nya akurasi pas Nah, over-nya Ini mau langkah kemana Oke, dia bawa kesana dulu Keliatannya game ini akan Strategik yang cukup menarik juga Ini guys ya Buat yang penggemar sepak bola Mungkin akan suka ini guys ya Oke guys, itu aja Buat video kali ini Silahkan di-like kalau suka videonya Di-like aja kalau gak suka Link-link yang dibutuhkan Tentang game ini Link Discord-nya Link artikelnya Tentang gear up tadi Akan aku taruh di box deskripsi Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya See ya Tentang gear up tadi